Memang sudah jadi cita-cita saya punya orang tua, Habib Alwi Al-Haddad dulu. Beliau berangan-angan ada pondok santri, lembaga pendidikan sini. Dulu abah di sini dakwah sejak tahun 80-an. Jadi ini bangunan pertama dulu. Jadi santri waktu jumlahnya itu masih di bawah 40. Semuanya tempat tinggalnya seperti ini. Karena kita belum ada dana dan lain sebagainya kan, jadi kita pakai bilik. Ini yang pengembangan. Total luasnya kurang lebih ada 2,7 hektare. 2,7 hektare? 2,7 hektare. Ini yang 7 ribu meter yang 2 hektarenya di belakang mas kisah. Ini feel-nya kayak lagi di Swiss. Muka-nya kayak di Swiss ya? Apalagi ada kudanya. Ini sampai beberapa guru bilang bikin kamar khusus buat line-up di sini. Insya Allah kita udah rencanain. Ada homestay nanti. Ada homestay juga buat para guru, Pak Syaikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Medadak Jalan di Nabawi TV. Masih bersama Mirda, sekali ini kita berada di pondok pesantren Darul Ilmi Wada'wah yang ada di Bogor. Nah, kita udah janjiannya sama pimpinannya langsung. Habib Muhammad bin Alwi Alhaddad. Kayak gimana sih pondok pesantrennya? Yuk kita masuk dan cari tahu detailnya. Sebentar-sebentar. Sudah subscribe lho. Subscribe dulu ya. Yuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, sebelumnya mau ucapin terima kasih banyak Habib. Udah nizinin nabawi TV. Diterima di pondok pesantren Darul Ilmi Wada'wah yang ada di Bogor. Alhamdulillah. Kewajiban buat kita kewajiban. Terima semua tamu insya Allah. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat. Afiat. Antum khair. Sehat. Alhamdulillah. Habib ini ada pondok pesantren Darul Ilmi Wada'wah. Itu sejarahnya seperti apa Habib? Ada pondoknya di sini sampai namanya juga? Kalau mau detailnya sebenarnya agak panjang. Jadi memang sudah jadi cita-cita saya punya orang tua Habib Alwi Al-Haddad dulu. Beliau berangan-angan ada pondok pesantren, lembaga pendidikan. Dan waktu kita pondok juga di Dalua dulu, Abu Yael Hassan Baharun itu berharap murid-muridnya bangun pesantren. Jadi mungkin motivasinya itu dari guru sama Abah sebenarnya. Dulu Abah di sini dakwah sejak tahun 80-an. Sudah masuk ke sini tahun 80-an. Ya berdakwah gitu ke seling-seling kampung. Karena ini kan pelosok pedalamannya. Sampai akhirnya beliau beli tanah di sini tahun 91. Tahun 91 beliau beli tanah di sini. Dan beliau bangun majlis. Dan beliau di sini ngisi. Ada pengajian bersama para kiai di sini. Dan beberapa habaib di sini. Sampai beliau meninggal dunia. Nah setelah beliau meninggal dunia. Umi saya setelah saya 8 tahun keluar pesantren. Tentunya saya dakwah dulu keliling-keliling. Kemudian Umi saya bilang, Ibu saya bilang. Hidupkan tempat Abah. Bikin pondok pesantren di situ aja. Nggak usah di mana-mana. Jadi sebenarnya ini kolaborasi antara guru Abah sama Umi. Jadi hadir pondok pesantren Darul Ibn Wadawa di sini. Nah kalau namanya itu dari mana? Namanya itu dari Habib Segaf bin Hasan Baharun. Jadi dulu sebenarnya pertama kali pondok pesantren bukan di sini. Di Bekasi. Di Bekasi. Karena kita dulu memang orang tua di Bekasi. Umi di Bekasi. Da'wah dan seterusnya. Ngajar dan sebagainya. Nah ada beberapa orang yang duduk di rumah. Belajar secara khusus sama Al-Fagir. Belajar bahasa Arab dan ilmu agama. Karena jumlahnya bertambah. Bertambah, bertambah, bertambah. Akhirnya kita bikin Bismillah dah. Pondok pesantren. Niat kita awalin. Belum di Bogor. Karena santrinya sudah ada. Waktu itu belum 20 orang santrinya. Kemudian kita dulu bikin acara. Ketemu sama Habib Segaf Baharun. Dan kita minta nama sama beliau. Saya lupa tahunnya kurang lebih. Kalau nggak salah itu 2012. 2012 saya minta nama sama Habib Segaf Baharun. Kemudian Habib Segaf kasih nama. Jadi waktu itu saya pakai telepon. Habib saya minta nama untuk pondok. Baik nanti saya ke Bekasi. Saya kasih. Waktu beliau acara ke Bekasi. Kemudian ketemu sama saya. Dan beliau kasih nama. Namanya Darul Ulmi wa Da'wah. Awal nama itu saya merasa keberatan. Bukan keberatan karena dari Habib Segaf. Bukan. Ini namanya tinggi banget nih. Nggak cocok sama kita soalnya. Tempatnya ilmu dan da'wah. Saya bilang Habib boleh nggak namanya. Yang lain. Apa nggak ada yang lain namanya. Kata beliau. Anda dapat ini dari istikhoroh. Yang kita terima aja. Baik ya. Karena dari beliau kita terima. Walaupun merasa jauh dari pantas. Untuk nama tersebut. Hingga akhirnya dibangun pondok ini tahun berapa? 2014. Kalau nggak salah. Kita baru pindah ke sini. Karena di Bekasi sudah nggak kondusif. Tempatnya kecil. Cuma 500 meter. Dengan jumlah santri yang hampir 20-an. Waktu itu. Umi suruh bangun di sini. Umi Al-Fagir nyuruh isyaratin di sini. Di sini 2014. Dan kita dulu masih pakai bilik. Pakai bilik bambu. Kamar santri semua bilik bambu. Ini bangunan yang dari Abah ini. Sudah berbentuk tembok. Tapi sudah rapuh. Ini sudah kita renovasi. Jadi di sini kegiatan sholat apa segala macam di sini. Santri masih ada sisanya kamar santri. Yang bilik itu nanti di situ yang warna biru itu. Itu dulu bekas kamar santri dulu. Nanti boleh lihat dulu. Boleh lihat di situ nanti. Nanti kita keliling betul. Boleh kita keliling. Tadi kan Antum juga bicara tentang poin pes Dalwa. Nah itu Antum dulu belajarnya gimana? Saya di Dalwa dulu. Alhamdulillah. Nemuin masanya Habib Hassan bin Ahmad Baharun. Bahkan beliau saat itu menyusun beberapa kitab. Yang akan akhir-akhir hayatnya begitu. Dan baca kitabnya sama beliau. Bersama santri-santri yang lain. Banyak begitu. Sampai beliau meninggal dunia. Saya juga masih di sana. Dan Habib Zain Baharun pulang dari Mekah. Sebelum meninggal pulang. Dan beberapa tahun sampai Habib Zain memimpin pondok Dalwa itu. Jadi ya kurang lebih hampir 6 tahun saya seberi Dalwa. Kemudian saya lanjut. Mula zamah sama Habib Nagib bin Sheikh Mubakar. Saya mula zamah datang ke beliau baca kitab. Sampai sekarang. Kalau masih ada waktu kosong. Sampai sekarang saya masih datang sama beliau. Masih ikut baca rohah beliau. Gimana tadi Antum bilang di sini ada bangunan pertama ya? Iya. Jadi bangunan pertama yang ini. Yang sekarang jadi perpustakaan dan ruang rapat. Kalau ini ruang kantor? Ini ruang kantor administrasi. Itu ruang perpustakaan. Sama rapat dan juga untuk kelas. Kalau siang untuk kelas. Berarti sekarang masih ada aktivitas ya? Masih ada aktivitas. Bolehkah kita langsung aja? Marahabah. Khamerah. Ini di depan kantor tadi langsung bangunan pertama ya? Kita masuk gerbang. Pertama kali ini bangunan yang ditaksis sama saya punya orang tua. Ayah saya Habib A'lwi bin Abdullah Haddad. Dan ini bangunan tertua. Sebenarnya aslinya satu lantai tapi kita sudah renovasi, kita perbaiki. Dan sekarang sudah kita bangun dua lantai untuk menjadi perpustakaan, ruang rapat dan juga kelas. Kalau dari, ini kan direnovasi banget ya? Sudah direnovasi. Kalau dari struktur yang masih di, dari dulu sampai sekarang masih ada tuh bangunan? Ini bagian paling bawah, yang bawah nih kotak sama bagian depan nih tiang-tiang nih dari orang tua dulu nih. Termasuk sama teras depan. Sama bagian atapnya juga masih dari zaman orang tua. Jadi dulu di zaman saya punya orang tua, ayah saya ini satu lantai tapi atasnya didak. Bagian atasnya didak. Kalau atas itu belum, kalau genteng tadinya. Jadi ini masih dilestarikan ya? Masih dilestarikan. Dan ini memang kita wakafkan, kita kan waris kan? Waris gitu. Jadi saya keluarin hak waris saya punya keluarga. Untuk yang ini keluarga semua mewakafkan supaya jariahnya mengalir kepada saya punya orang tua. Nah ini kan tadi dari depan gerbang, ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang rapat. Nah ini lulus ada lorong kemana ini? Ini di depan ruang rapat dan kelas dan perpustakaan. Ini kediaman saya, saya tempat tinggal di sini sama keluarga. Di sini ada garasi dan ini kita sekarang menuju ke asrama dan masjid. Masjid dan asrama serta lapangan. Kelas juga. Nah di sebelah kiri ada bangunan hijau. Nah bangunan ini yang saya bilang tadi, ini bangunan pertama dulu. Jadi santri waktu jumlahnya itu masih di bawah 40. Semuanya tempat tinggalnya seperti ini. Karena kita belum ada dana dan lain sebagainya kan. Jadi kita pakai bilik. Dan sayangnya masih ngontrak dulu, belum ada rumah. Masih ngontrak sama warga di kampung. Jadi santri di sini aktivitas. Ini masih dipertahankan? Masih dipertahankan dan sekarang jadi rumah ustad. Oh jadi rumah ustad. Jadi ini tiga lantai ini kalau dilihat di bawahnya ada lagi. Oh ada lagi? Kita bikin untuk rumah ustad. Sekaligus juga buat counseling kalau ada yang mau ketemu sama ustad. Yang menetap di dalam pondok ini ada dua. Ada ustad Abdul Rashid sama ustad Junid. Nah dari depan ini kita ada bangunan apa ya? Setelah jalan ini masjid. Ini masjid kita beri nama Al-Fatih. 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 Kenapa kita kasih nama Al-Fatih? Sama dengan nama Masjid Al-Imam Al-Haddad. Kita tabarukan sama Al-Habib Abdullah bin A'lu Al-Haddad. Di mana di samping rumah beliau itu masjid namanya Al-Fatih yang tempat beliau. Ibadah kepada Allah dan seterusnya. Di sini aktivitas pusat, aktivitas santri sehari-hari di sini. Salat lima waktu berjamaah, huirid, lomba ceramah. Termasuk saya juga mengajar santri, halkah yang umum di sini semua. Dan juga kalau ada tamu apa segala macam, muhawdorah semua di sini. Termasuk juga kelas-kelas pagi, sebagian kita buat di masjid. Seperti di zaman Rasulullah SAW, di zaman para salafus soleh, mereka dulu kan kelas. Ya mereka nggak ada kelas seperti kayak sekarang kan. Masih kita pertahankan tradisi salafnya. Jadi santri belajar di masjid sekaligus bisa etikaf dan belajar. Ini bicara tadi aktivitas santri. Sebenarnya ini kalau misalkan di sini, di pondok santri yang... Oh, tadi kan Daru Imi wadah lo sering disingkat di luar ya? Di luar, betul. Dan singkatan itu, saya tahu tadi, singkatan itu dari sepupunya Habib Zain Baharun. Sepupunya Habib Zain Baharun, Habib Abdillah bin Ghassim Baharun. Itu beliau yang nyingkat, Almarhum. Itu belum kita bahas tadi ya? Belum kita bahas tadi. Jadi aktivitas sehari-harinya dari bangun tidur sampai nanti istirahat lagi, itu gimana Habib di sini? Santri dibangunkan setengah empat, mereka tahajud. Kemudian mereka baca wirid, termasuk rati bul'attah sebelum subuh. Kemudian adhan subuh, mereka baca dua al-fajar, so'at subuh, urdu latif. Setelah urdu latif, mereka ada halqah sabahiyah, pelajaran pagi, sampai jam enam. Jam enam keluar dari kelas masing-masing, aktivitas, mereka makan, persiapan, mandi, dan lain sebagainya. Setengah delapan, mereka masuk kelas, sampai zuhur, sekarang nih. Setengah delapan, sampai zuhur. Tapi ada istirahat dari setengah sepuluh sampai jam sepuluh, setengah jam. Kemudian setelah zuhur, mereka baca Qur'an di masjid dengan halqahnya masing-masing. Kemudian jam dua, dari zuhur sampai jam dua, makan, tidur siang, istirahat, sore, asar, solat. Kemudian setelah asar, ada sebagian santri yang ekstra kurikuler belajar komputer di hari-hari tertentu. Bahasa Inggris, juga ada tahbid Qur'an, dan juga santri yang lainnya menghafal. Nah kemudian sebelum maghrib, biasanya di hari-hari tertentu saya mengajar secara umum semua santri di pondok. Dan juga ada guru seni orang lainnya. Antara maghrib dan isyak ada pelajaran, juga ada baca burda, ada zikir-zikir. Sampai isyak, setelah isyak setoran, hafalan wajib. Jadi ada hafalan wajib per kelas. Nah di setornya itu pakai absensi setiap setelah solat isyak. Setelah itu mereka balik ke kamar masing-masing, makan malam. Kemudian jam sembilan sudah wajib mereka mutolak pelajaran, mengulangi pelajaran. Jam sepuluh atau sepuluh lewat mereka masuk kamar dan istirahat dan begitu seterusnya. Bangun lagi jam setengah empat lagi? Setengah empat lagi. Itu yang harian seperti ini. Ada lagi yang pekanan, ada lagi yang bulanan, dan tahunan. Nah tadi kan udah bicara hariannya. Sekarang boleh nggak sih Habib lihat ruang kelasnya? Selain di masjid ya Habib? Selain yang di masjid dan tadi juga ada di beberapa ruangan. Jadi di depan masjid juga ada tempat wudhu dan kamar mandi? Ada tempat wudhu dan kamar mandi. Di setiap kamar ada kamar mandi dan tempat wudhu. Di setiap kamar. Jadi mereka itu keluar kamar, sudah pakai gamis, sudah siap langsung sholat. Nah kamar mandi dan tempat wudhu yang samping masjid ini hanya penunjang. Misalnya di waktu wirid kamar dikunci. Jadi santri nggak bisa keluar masuk kamar. Nah mereka kayak mau gobo hajat atau wudhu lagi di sini. Jadi nggak kekurangan kamar mandi ya Habib? Insya Allah nggak kekurangan kamar mandi. Nah ini adalah lapangan ala kadarnya. Karena dulu kita sebenarnya pondok ini dulu pertama saya mulain. Saya cuma mau ambil santri 40 tadinya. 40 Habib? Tadinya. Hanya 40 orang aja. Cuma dengan perjalannya waktu dan pertimbangan akhirnya ya lebih dari itu. Mungkin nanti pengembangan yang lebih luas di atas. Pengembangan yang lebih luas. Jadi ada cabangan atau gimana maksudnya? Ini pembukaan ini pertama. Nanti kita ke atas insya Allah 300 meter kira-kira dari sini. Boleh main ke sana? Kita main ke sana. Biasanya kalau santri yang besar itu mereka nggak ada di ruangan khusus. Jadi belajarnya di rumah saya langsung. Kalau yang saya ngajar gitu yang pelajaran pagi. Atau datang ke tempat ustadnya. Jadi kalau kelas yang di bawah, ustadnya yang datang ke kelasnya. Jadi ini adalah kelas satu. Ini adalah kelas dua. Ini kelas tiga. Ini ustadnya yang keluar masuk. Tapi kalau santri-santri yang besar. Datang ke ruangan ustad pulan. Nanti jam kedua datang ke ruangan ustad pulan. Karena jumlah santri terlalu banyak. Dan ustadnya punya ruangan khusus biasanya. Nah ini ada yang belum dibahas. Ini kan ada kelas bawah, ada kelas atas atau tinggi. Iya betul. Sebenarnya ada berapa tingkatan di sini? Di sini ada tiga jenjang. Pertama jenjang thanawi. Satu, dua, tiga thanawi. Itu biasanya yang lulus SD masuk langsung ke thanawi itu. Tiga tahun. Atau SMP formal. Atau SMP formal. Bahasa formalnya SMP. Kemudian ada juga kelas Ali. Kita nyebutnya Ali. Itu juga tiga tahun. Kemudian setelah tiga tahun. Berarti kenem tahun nih. Setelah itu empat tahun. Kelasnya namanya Ma'ahad Ali. Ma'ahad Ali ini kita belum dapat izin resmi. Cuma kita memulai dari sekarang dengan kita sebut istilah yang sama Ma'ahad Ali. Tapi kita sedang home. Bismillah insya Allah proses menuju perizinan. Walaupun masih banyak kekurangan persyaratan yang belum kita penuhin. Tapi kita sudah mulai prosesnya. Artinya Ma'ahad Ali ini universitas kah? Setara seperti itu. Setara seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung tiga, tiga, empat, sepuluh tahun. Sepuluh tahun udah bisa dapat jenjang S1 atau setara ya? Betul. Insya Allah. Ini adalah asrama. Ada sembilan kamar di sini. Ini yang setiap kamar ada kamar mandi dan tempat ubu. Setiap kamar. Oh, setiap kamar ada kamar mandi itu? Ada kamar mandi khusus. Dan ini dua lantai. Dan di pojok sana ada kamar sakit. Jadi khusus santri-santri yang sakit. Kita pisahkan dirawat di sana. Dan ada bagian khusus yang menanganin mereka di sana. Kamar sakit menuju sehat. Menuju sehat. Kamar sehat. Kamar sehat. Apa, Nabi? Tadi kan Antum bilang kalau di jam belajarnya, ruang kelas di kunci. Di kunci, kamar. Kamar di kunci. Kamar di kunci. Betul. Di, kita nanti masuknya yang lihat di sana juga. Boleh, lihat di sana boleh. Insya Allah. Sama di kunci juga sih. Sama di kunci juga. Kayaknya lebih enak di sana, lebih gampang dibuka. Jadi satu kelas ini berapa santri gak di isinya? Eh, satu kamar. Satu kamar ini sekitar 20. 20 santri. Dan setiap kamar ada ketuanya dan ada wali kamarnya dari kalangan Ustadz. Iya. Dan di belakang kamar ini dapur. Jadi ada lorong kecil pintu. Di belakang itu ada dapur. Jadi semua masak, aktivitas masak-masak di sana. Nanti yang tugas piket setiap kamar tinggal ngambil ke dapur dan dibagiin ke kamar. Jadi makannya di kamar? Makannya di kamar. Sebenarnya ada ruang makan tapi belum kita optimalkan. Belum kita optimalkan buat insya Allah sejak berikutnya tadi. Tempatnya juga harus lebih luas. Tempatnya juga, betul. Nah, Habib tadi kan di setiap kamar ini ada ketuanya, Habib ya. Nah, Ustadz yang mengawasi juga gitu. Wali kamar. Kalau ketua santri, kalau wali kamar Ustadz. Ketua santri, wali kamar Ustadz. Nah, kalau misalkan di sini sendiri, di PONPES di luar ini ada lomba-lomba? Ada lomba. Yang terkait dengan kamar ya. Lomba kamar terbaik dan kamar terburuk. Jadi untuk memotivasi santri supaya kamar itu bersih, supaya tertib. Mereka setiap bulan dinilai. Dan kita tampilkan di pengajian bulanan yang dihadiri wari santri dan warga setempat. Kamar terbaik bulan ini, kamar sekian. Nanti kita suruh datang ketuanya si Fulan dan wali kamarnya si Fulan. Setiap bulan? Setiap bulan. Dan kamar terburuk, kamar sekian. Nah, biasanya instrumen penilaiannya adalah santri. Pertama, kebersihan. Yang kedua, paling sedikit melanggar bahasa Arab, anggota kamarnya. Kemudian, paling sedikit gagal ujian bulanan atau terbanyak juaranya. Dan ada beberapa instrumen lain, dilihat dari beberapa hal. Jadi bukan hanya kebersihan, tapi dari pribadi-pribadi. Pribadian santri-santri, gililai. Kita pengurus menyebutnya, karena ada dua lokasi. Jadi kita menyebutnya, ini di luar Al-Fatah. Nama masjidnya Al-Fatah. Kalau di atas, di luar Al-Hawi. Kenapa itu? Karena nama masjidnya Bustan Al-Hawi. Tabarukan sama Imam Haddad Al-Hawi. Kampungnya Al-Imamul Haddad. Ini dua-duanya Imam Haddad juga sama anak. Boleh masuk di sana, Bip? Merhaba, ayo Fatah. Naik motor, Bip? Naik motor. Boleh naik bawah, Bip? Ayo, Fatah. Silahkan. Ini sebenarnya jarak ke lokasi berikutnya berapa jauh, Bip? Kira-kira 2,5 sampai 300 meter. Awas. Ini medannya beda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang pengembangan. Total luasnya kurang lebih ada 2,7 hektare. 2,7 hektare? 2,7 hektare. Ini yang 7,000 meter, yang 2 hektare-nya di belakang masjid. Ini 7,000 meter, sisa 2,000. Betul. Insya Allah dalam waktu dekat, kita mau cut and fill yang 2 hektare. Ini view-nya luar biasa. Oh, di sini kita lebih betah di sini daripada di bawah. Di sini kita keluar masjid aja udah seger. Insya Allah. Masya Allah. Ada kuda juga, Bip? Ada kuda. Itu kuda anak pribadi punya. Hayzum dulu. Kalau yang itu kuda buat santri dipakai. Apa emang ada eskul atau antum hobi aja? Dua-duanya. Ada eskul tapi lagi dirapihin. Insya Allah dalam waktu dekat, nanti ada eskul santri yang mau belajar kuda. Ada kurikulum. Ada kurikulum ya? Ada kurikulum insya Allah. Tapi eskul ya. Jadi gak wajib ya? Ini berarti ponok pesantren darul almi wal jawah. Tapi masjidnya Bustan al-Hawi. Bustan al-Hawi. Jadi kita sebutnya Dilwa al-Hawi. Dilwa al-Hawi. Yang bawah Dilwa al-Fadh. Dinisbatkan ke masjid. Boleh masuk ya, Bip? Alhamdulillah. Karena biasa kalau masuk masjid lewat pintu sini. Masjid Bustan al-Hawi, Bip? Al-Hawi. Kalau yang di sini, santri semua belajar di kelasnya di masjid semua. Sementara. Tadi hanya ada beberapa ruangan yang kita jadikan kelas. Cuma lagi dipakai sama tukang buat persiapan santri baru. Nah, kalau yang di sini, dari jenjang apa, Bip? Semua santri baru kita taruh di sini. Oh, santri baru di sini? Karena bangunannya baru. Jadi jenjang-jenjang awal. Jenjang awal. Tapi ada satu jenjang yang tinggi kita taruh di sini, satu kelas semua. Untuk menjadi ketua mereka dan pengawas mereka. Ada satu kelas yang sudah hampir kelas tiga alia. Kelas tiga alia semua di sini. Sama yang baru. Jadi kalau misalkan interior, ada yang asli dari apa idenya? Ini kayaknya pintu saja. Pintu ini kita yang desain. Saya pribadi yang desain. Yang lain-lainnya semuanya ini kita serahkan sama arsitek. Arsitek. Dan arsiteknya hadat juga. Masya Allah. Kebetulan pas lagi dapatnya hadat. Pas lagi dapatnya hadat. Jadi ini juga jadi tempat untuk kegiatan-kegiatan besar. Kegiatan besar, betul. Bahkan termasuk yang di bawah. Bahkan sama warga pengajian bulanan di sini rutin. Ada pengajian umum. Pengajian umum di sini. Santri, wali santri dipersilahkan juga warga setempat dan umum. Jamaah umum. Setiap hari ahad. Setiap ahad. Pagi, pekan kedua. Setiap ahad pagi, pekan kedua. Jadi teman-teman pemirsa yang nonton mau datang boleh? Ahlan-uslan boleh. Itu ngapain aja kegiatannya? Kegiatannya diawali dengan baca burdah. Burdah, kemudian baca kitab nafsadinya. Baru pengumuman santri yang juara bulanan. Dan juga santri-santri berprestasi yang per bulan. Jadi ada kegiatan umum juga diikuti oleh wali. Juga ada kotak saran dan pertanyaan. Jadi kalau ada wali santri atau warga setempat mau kasih saran terkait pesantren. Atau pertanyaan-pertanyaan agama nanti dimasukin ke dalam. Dan yang dijawab insya Allah santri. Setiap bulan. Ada sesi khusus. Jadi santri kita bikin ada satu divisi namanya divisi bolus. Kalau di MUI kayak komisi fatwa begitu. Belajar mencari jawaban dari problem-problem masyarakat. Dibimbing sama ustad. Jadi pertanyaannya juga langsung dari masyarakat. Langsung dari masyarakat. Sementara yang sudah berjalan pertanyaan dari santri. Tapi sekarang kita buka pertanyaan dari masyarakat. Jadi dijawab juga pasti dipantos oleh kakak-kakak. Tentunya, pastinya. Dan jawabannya kita cek terlebih dahulu benar atau enggak. Habib, ini kita kemana lagi Habib? Kayaknya tadi ruang ini Habib, belum kita lihat. Ruang asramanya. Asrama santri, iya. Ini juga pondok Masjid Bustanul Al-Hawi ini. Depannya langsung asrama. Sebelah kanan. Kalau kita membelakang kiblat, sebelah kanan asramanya. Berarti aktivitas harian santri di sini juga berarti. Semuanya di sini. Nah, tadi ada yang ketinggalan untuk kitab-kitab dan kurikulum yang diajar di sini. Seperti apa sistemnya? Kurikulumnya tentunya. Kalau dibahas semua panjang. Karena per kelas itu bisa ada 11 mata pelajaran. Dengan kitab yang berbeda-beda. Tapi, secara umum, kita menyesuaikan semirip mungkin dengan pondok Masjid Bustanul Al-Hawi. Untuk kurikulum. Semirip mungkin. Tapi, ada beberapa kolaborasi, ada beberapa inovasi yang kita tambahkan. Karena beliau juga mengatakan, apa yang kamu bisa tuangin. Kata guru-guru kita seperti itu. Jadi, ada beberapa tambahan-tambahan. Itu semuanya diajarin dari jadwal yang hari yang tadi. Betul. Ada yang halqah sobah pagi. Ada juga yang pelajaran pagi sampai siang. Ada juga yang pelajaran rauhah sore malam, mbak, di maghrib sampai isya. Mungkin secara beberapa kitab yang kita pelajari di sini, untuk kelas-kelas yang atas mungkin ya. Di antaranya sejarah Nabi, kita baca kitab Fiqhul Sirah. Sheikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan juga ada kitab Wasailul Wusul. Ilah Syamailul Rasul. Semuanya tentang Rasulullah SAW. Untuk fikih di sini, kita baca ada Umdah. Umdah Tussalik. Juga ada kitab Fathul Mu'in. Kita baca di sini. Untuk kelas-kelas akhir. Nahu tentunya Alfiyah. Seperti pondok-pondok pesantren pada umumnya. Dan juga tafsir sama Jalalen. Tentunya kita racik dengan syarah-syarah yang lainnya. Dan juga untuk Tauhid, kita baca di kelas-kelas akhir itu. Jawah Ratu Tauhid. Dengan syarah Minhatul Hamid. Kalau di umumnya gitu, kak? Kalau umumnya, kita ikut kurikulum pemerintah. Ikut kurikulum pemerintah. Untuk dapat setaraan ijazah, ya? Betul. Udah ngikut itu. Udah ngikut itu. Include itu. Udah ngikut. Wib, ini kita boleh jalan ke sini? Karena kebetulan kan di sini banyak buat santrinya. Karena kebetulan lagi jam siang ini ada rencana pembagian makan siang mungkin? Iya, untuk makan siang nanti biasanya lepas sholat buhur. Kemudian baca Quran. Baru mereka kembali ke kamar. Dan syarat masuk kamar harus setoran mufrodat. Kosa kata bahasa Arab tiap hari. Baru bisa masuk kamar. Kalau nggak, dia tunggu di depan. Nah, ini ada tempat hudu, kamar mandi, dan kamar. Satu area ini. Betul. Di samping masjid sebelah kanan. Jadi berdekatan semua masjid. Kamar mandi, tempat hudu, sama asrama santri. Dan di situ ada kamar mandi VIP. Ada toilet VIP buat tamu-tamu. Kalau acara-acara besar, event-event di masjid. Ada satu kamar mandi khusus buat para tetamu. Dan sekitarnya ini kita bikin taman lah sementara. Supaya nggak kayak enak lihat. Jadi ada taman juga langsung dihadapan dengan kamar santri. Kita lihat kamar santri. Nah, ini kamar mandi buat penunjang. Buat santri keluar. Jadi keluar dari kamar, mereka ke masjid. Total berapa kamar mandi VIP? Ada 22 atau 21 kalau nggak salah. Sama tempat hudu. Di belakang kamar asrama. Di belakang asrama persis. Nah, yang dari tadi penasaran asramanya, Beb. Kamarnya nih. Karena kan banyak orang tua santri, wali santri yang penasaran bagaimana sih tempat tidur. Anaknya. Kalau misalkan ada di ponpes di tempat santranya. Nah, kita lihat kira-kira gambaran asrama santri. Hampir semua kamar seperti ini. Jadi setiap kamar itu ada ranjang. Dan ranjang kita buat tiga susun untuk efisiensi jumlah santri. Nah, ini setiap ranjang lemarinya jadi satu langsung. Jadi santri tidurnya di kasur pakai bantal. Kemudian disitu ada buat dia meletakkan pakaiannya segala macam. Dan kalau dia mau taruh kitab-kitabnya disitu aja. Besi apa, Beb? Ini besi dan open. Dan ini anti-gores, anti-rayap juga. Ini setelah sekian tahun kita melang-lang buah anak cari ranjang besi yang kualitasnya bagus baru dapat sekarang. Ini total ada berapa santri, Beb? Ini ada sembilan ranjang. Sembilan ranjang. Setiap ranjang tiga susun. Berarti sembilan kali tiga, 27. Tapi tengahnya enak sih. Kita bikin agak luas bagaimana mereka makan bareng-bareng di sini. Beb, bicara tentang kamar sudah ada khusus dan lain-lain. Ada nggak sih pelajaran khusus santrinya, Beb? Pelajaran khusus? Mungkin kurikulum yang ditekankan kali begitu. Kita di sini yang ditekankan ada beberapa pelajaran. Yaitu yang kita adakan ujian bulanan. Ujian bulanan itu dari sekian banyak mata pelajaran, hanya tiga yang diujiankan. Pertama dan yang kedua ini bahasa Arab. Dengan berbagai modelnya. Kemudian yang satu lagi adalah sejarah Nabi. Sama fikih, empat. Fikih, sejarah Nabi, dan bahasa Arab. Dan juga ada satu yang kita tekankan. Dan belakangan tahun ini kita baru penekanan dan kita buat divisi khusus yaitu Tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran sama hafalan Al-Quran. Alhamdulillah kita datangkan guru khusus dari Taiz, dari Hadramut. Beliau punya sanat kiraah sab'ah yang memonitor langsung ada santri yang dibawahnya beliau dengan target tertentu. Tahun ini baru ada. Baru di tahun ini. Langsung gurunya dari Hadramut. Dari Hadramut. Di sebelah sana sebenarnya apa? Di sebelah sana itu yang tanah yang dua hektare yang buat pengembangan. Boleh lihat nggak? Boleh. Minggu ini kita lagi mau cut and film insya Allah untuk pembangunan asrama santri dan fasilitas penunjang lain insya Allah. Nanti di dua hektare itu rencana kita ada lapangan kuda, terus juga lapangan futsal, terus kolam renang. Rencananya ya. Rencana di sana? Rencana di sana, terus juga kafetaria, minimarket, perpustakaan, terus ruang serba guna, ruang makan, dapur, gudang, dan perumahan guru. Jadi memang konsepnya ini di tempat tersebut itu banyak banget ya? Banyak banget. Banyak banget. Termasuk kelas, asrama juga. Ini nanti di sini bakal di khususkan asrama Ma'at Ali saja di sini. Santri yang besar aja nantinya. Kedepannya ini buat santri besar aja. Yang lain nanti di bawah. Nah Habib, ini kita ada di belakang masjid. Ini yang Antum tadi cerita untuk proses perluasan dan segala macam itu. Di sini betul. Di sini insya Allah kata infil. Insya Allah di pekan ini. Ini eskavatornya juga dalam perjalanan insya Allah. Atau lagi mau diproses dalam perjalanan insya Allah. Ini semahan Habib? Ini kan ada ke bawahnya juga. Ada sih batas-batasnya ini. Pokoknya dari sini ini lurus ke sana terus. Nanti kita lihat ada batas-batas pohon bambu. Ini juga kesini batas pohon bambu semua. Jadi dia hampir kotak lah. Hampir kotak. Nanti ketemu-ketemu di jalan raya. Ujung. Oh, di sini ada jalan raya? Ada jalan raya. Jadi nanti gerbang ada dua. Ada gerbang utama, depan. Ada gerbang belakang. Di sitelannya ini rencana selesai seperti apa? Kita serahin mau Allah. Oh, insya Allah. Yang jelas sekarang kita baru mau mulai cut infilnya. Oke. Cut infil. Setelah cut infil ya kita jalanin ya minta. Kita ikhtiar sebisanya. Nah, itu dia, Beb. Kalau misalkan di prosesnya, boleh nggak pemirsaan Habib ini kalau ada yang pengen support gitu? Oh, ahlan. Kita buka donasi untuk umum. Kita nggak nutup pintu kebaikan ya. Siapa yang mau taruh tanam investasi jariah di sini, berapapun nominalnya, insya Allah kita terima dengan senang hati. Itu langsung datang ke sini atau ada rekening? Boleh datang ke sini, boleh berupa barang, material, boleh transfer ke rekeningan rekening, rekening ngayasan khusus. Nanti boleh kita tampilin, Beb. Boleh ditampilin. Oke, nanti ini proses pembangunan di sini. ini bisa lihat sendiri. Ini view-nya Allah Musulah Muhammad. Dan juga ini, Beb, sekarang kan di tahun 2024. Insya Allah kita balik lagi. Dan support dari teman-teman semua juga. Dan rencana pembangunannya berjalan. Amin, Ya Rab. Insya Allah. Insya Allah. Bidhinillah. Mudah-mudahan. Ini view-nya kayak lagi di Swiss, Beb. Mukanya, saya bilangnya. Kayak di Swiss, ya? Apalagi ada kudanya, Beb. Ada kudanya. Ini sampai beberapa guru bilang, bikin kamar khusus buat nginep di sini. Insya Allah kita udah rencanain. Ada homestay nanti. Ada homestay. Ada homestay juga buat para guru, masyaikh. Kadang-kadang ada beberapa guru kita yang datang ke sini nginep, ngajar. Memang suka ngajar santri. Seperti Habib Muhammad bin Idrussul Hadda dan yang lain-lain. Ke tetangga nggak terlalu jauh. Tapi juga nggak terlalu nempel gitu. Jadi sunyi, enak. Jadi buat masyarakat tetap terjaga, Beb. Sangat terjaga. Dan Alhamdulillah masyarakat support kok. Sama kita. Dan kita ngebawur sama masyarakat. Alhamdulillah semua musolah dan masjid di sekitar pesantren ini, Al-Fagir ngisi bulanan. Jadi mereka itu antusias. Alhamdulillah. Kalau kita buat acara apa, mereka ikut. Bahkan yang di bawah tadi itu mereka kalinya ngangkut dari kali itu. Batunya ngangkut dari kali bareng-bareng warga. Amin-amin kerja bakti itu. Ada jariah dari masyarakat setempat. Jadi memang saling membahu, Beb. Masya Allah saling membahu. Alhamdulillah mereka luar biasa. Habib, ini kan lokasi Pornpress di luar dua ini yang di atas. Yang Pornpress di luar Al-Hawi. Ini hampir 7 ribu, Habib. Hampir 7 ribu. Ini semua dialokasikan. Ada wakafnya atau gimana, Beb? Kalau semua wakaf. Semuanya kita wakafkan. Cuma waktu kita beli dari penjualnya, Al-Marhum orangnya baru meninggal. Waktu kita beli tanah ini, dia bilang, Habib bayar 600 saya wakafkan buat masjid. Jadi antum bayar yang di luar 600 saja. Akhirnya setelah kita bangun, hampir rampung selesai. Orangnya meninggal dunia. Yang wakafin masjid ini meninggal dunia. Tanahnya. Sehingga kata sahabat-sahabat dekatnya bilang, Masya ini mudah-mudahan jadi penerang kuburnya masjid ini buat beliau. Tanahnya tentunya. Kalau bangunan ini kita bareng-bareng sama teman-teman. Kita nyari donasi bareng-bareng. Ini udah di penghujung jalan-jalan kita. Perasaran sama cara daftarnya, Beb? Masuk ke Pond Pes dulu itu kayak gimana sih? Atau memang setiap tahun buka? Atau via online? Atau di tes dulu? Atau kayak gimana? Setiap tahun kita buka pendaftaran. Dan untuk daftarnya ada nomor khusus administrasi. Sebenarnya ada website. Cuma kita belum optimalkan website itu. Jadi kita, karena juga masih banyak yang belum khawatir, belum semua orang paham. Jadi kita pakai nomor administrasi. Ada pun syarat. Nanti nomornya kita tampilin. Untuk daftarnya bisa di nomor telepon ini? Bisa di nomor telepon itu. Daftarnya juga ada yang online, ada offline bisa. Dengan dua cara. Kemudian untuk persyaratan Sandri masuk ke sini. Pertama, dia harus mampu baca Al-Quran. Dengan lancar. Yang kedua, dia harus sudah bisa sholat dengan bacaannya. Mulai takbir sampai salam. Jadi nggak perlu belajar itu lagi di sini. Kemudian yang ketiga, dia harus sudah hafal surat Abuha sampai An-Nas. Kemudian yang keempat, dia harus hafal akidatul awam minimal 26 bait. Minimal 26 bait. Itu aja, Bip? Itu aja. Untuk ke Sandri, itu aja. Dulu nggak ada persyaratan seperti ini. Tapi kenapa kita buat? Kita mau lihat kesungguhan Sandri. Dia mau benar-benar belajar nggak kesini. Itu jadi maharnya. Jadi mahar ma'nawi lah begitu. Karena kalau nggak begitu, kadang-kadang siapa aja masuk, terus di sininya ternyata dia nggak lihat belajar. Nah, terus kalau kuatanya, Bip? Kalau kuota untuk tahun ini sebenarnya udah full. Dan pendaftaran sih sebenarnya sudah ditutup. Karena kita buka sejak bulan, apa ya, kemarin Januari kalau nggak salah. Untuk tahun ini kita hanya kuota sebenarnya 80. Ya, 80. Dan sekarang udah 90 nih yang daftar. Jadi 10 itu orang-orang yang daftarnya lewat orang-orang besar. Yang saya nggak bisa tolak. Atau kadang-kadang lewat umi saya, begitu. Dan saya juga lihat-lihat. Yang penting memenuhi syarat yang empat tadi. Jadi untuk bulannya gimana, bulan daftarnya? Bulan daftarnya itu kita sebenarnya santri masuk tahun ajaran baru itu setiap romabon. Jadi santri syawal tahun ajaran baru, kenaikan kelasnya setiap bulan syabat. Jadi liburan romabon mereka naik kelas. Tapi biasanya mereka menyesuaikan. Kalau untuk tahun ini juga mereka tunggu lulusan SD baru masuk. Begitu ada juga yang seperti itu. Jadi walaupun dari sekolah umum, asal persyaratannya terpenuhi, diseleksi tes masuk bisa langsung masuk. Masya Allah, Habib ini udah jelas semua. Antum juga sedang mengulangkan waktu. Kita keliling ponpes di luar DMD atas di Mahat Al-Fat dan Al-Hawli. Ini di petiriknya panas matahari. Terima kasih banyak Habib. Kita senang juga. Terima kasih banyak juga sama Antum, tim Nabawi semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Semoga bisa datang lagi di... Ditunggu. Insya Allah. Belakang. Insya Allah. Kita masuk belakang di belakang. Boleh, boleh. Insya Allah. Habib, izin pamit Habib. Baik. Tapi boleh naik kuda nggak pulangnya? Boleh. Nani, serius, sebenarnya. Ijin pamit Habib. Akhir, akhir. Boleh balik Vicky. Hati di jalan, De. Ya, selesai sudah vlog kita kali ini di Pondok Pesantren Darul Ilmi Wada'wah yang ada di Bogor. Nah, kemana lagi kita berikutnya? Jangan lupa kalian semua sudah subscribe dan follow sosial media Nabawi TV agar tidak tertinggal update berikutnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya yang saya juga belum tahu ada gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nirdas pamit. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.